baru-baru ini Samsung meluarkan series J terbaru yaitu Samsung j6 plus apa sih keistimewaan HP ini dan apakah layak untuk dibeli untuk itu saya membuat video ini semoga bermanfaat untuk kalian semua di bagian desain Samsung j6 plus ini menurut saya sudah berani tampil beda dengan seri J sebelumnya dengan tampilan layar infini display pinjar-pin yang berada di samping ya walaupun mirip-mirip dengan merek sebelahnya tapi patut di ancungi jempol karena Samsung berani melakukan perubahan di seri J ini di bodi bagian belakang walaupun berbahan polikarbonat tapi punya finishing seperti kaca ya sehingga terlihat mewah dan elegan walaupun jika diperhatikan secara detail memang tidak semewah kaca asli tapi lagi-lagi harus diajungi jempol untuk seri J ini karena Samsung berani melakukan perubahan di seri J terbarunya ini dan satu hal lagi yang saya suka di bagian kameranya hampir tidak ada BAM jadi kita tidak usah takut untuk tergores di bagian kameranya karena kebanyakan HP-HP sekarang ada tonjolan di bagian kameranya entah untuk apa itu layarnya berukuran 6is dengan beresolusi HD plus namun saya tidak terlalu mempermasalahkan resolusi layar di HP ini karena wajar aja ya HP dengan harga di bawah 3 juta maka Samsung memberikan resolusi layar HD plus di Samsung J6 plus ini ya memang kalau diperhatikan secara detail seperti kurang tajam layaknya layar full HD tapi saya lebih mementingkan panel yang bagus pada layar sebuah HP dan untuknya Samsung J6 plus sudah menggunakan panel IPS yang menurut saya sudah cukup baik reproduksi warnanya baik kontrasnya yang tinggi dan kacanya juga sudah menggunakan 2,5D ya walaupun belum menggunakan Gorilla Glass untuk pelindung HP layar ini lanjut ke fitur pamanan yang berada di Samsung J6 plus ini ya selain fitur fingerprint yang berada di samping fitur fast unlock disematkan di Samsung J6 plus ini dan kinerjanya pun cukup baik di kondisi minim cahaya fast unlock ini cukup bekerja dengan baik dan membuka kunci layar dengan secara cepat Samsung J6 plus ini disematkan chipset Snapdragon 425 ya walaupun masuk seri 400 tapi di atas kertas mirip dan menekati Snapdragon 625 yang dimana di seri 400 ini memiliki fitur baru seperti realtime bokeh dan Qualcomm clear side walaupun ada beberapa yang dipangkas dari prosesor 625 ya tapi menurut saya yang lebih penting itu performa dalam menjalankan semua aplikasi yang berada di sebuah HP dan apakah berjalan optimal di Samsung J6 plus ini menurut saya perform dari Samsung J6 plus ini cukup memuaskan di kelasnya terutama digunakan untuk basic task ya seperti browsing chatting dan sosial media multitesting pun oke karena si Samsung J6 plus ini sudah dibekali RAM dengan sebesar 3 GB Samsung J6 plus ini memiliki dua varian storage ya yaitu 3 GB untuk internal 32 GB dan 4 GB untuk internal 64 GB dan seperti biasa seri J dari Samsung ini slotnya ada tiga ya jadi tidak hybrid sehingga kita bisa dipakai kan dua SIM sekaligus tanpa mengorbankan salah satu SIM nya seri J ini memang bukan untuk gaming ya tapi perform gamingnya tidak bisa diremehkan juga game casual yang ringan sih masih bisa berjalan dengan baik ya di HP ini juga bermain game Mobile Legends di settingan 30fps HP ini masih sanggup menjalankannya dengan baik selamat menikmati sebuah Samsung J6 Plus ini menurut saya tidak ada masalah ya di suara si Samsung J6 Plus ini semuanya berjalan dengan baik lanjut ke bagian kamera si Samsung J6 Plus ya di bagian belakang terdapat dua buah kamera dengan resolusi 12MP dan 5MP dan berlanjut di bagian depannya terdapat satu buah kamera dengan resolusi 8MP dan berikut adalah contoh foto dan video dari si Samsung J6 Plus terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! 1994 ini adalah hasil rekaman video dengan menggunakan kamera belakangnya Kamera belakang dual kamera 13MP dan 5MP Bagaimana menurut kalian? Apakah terbilang bagus atau tidak? Saya pegang dengan satu tangan ya Dan kita coba untuk goncangannya Sekarang saya dengan lari nih Apakah masih berasa goyangannya atau tidak? Dan ini adalah kamera depan si Samsung J6 Plus Apakah menurut kalian bagus atau standar-standar saja? Kalau menurut saya sih standar saja ya Malah kelihatan lebih pucat Jadi wajar saja lah Untuk harga segini, kamera segini ya Bisa dimaklumi ya Kesimpulan dari saya tentang Samsung J6 Plus ini Menurut saya layak dipertimbangkan untuk dibeli ya Jika kalian sedang mencari HP dengan range harga 2-3 jutaan Selain layar infinity display dan dual camera di bagian belakang Menurut saya nilai jual di HP ini Yaitu finishing baru seperti kaca di bagian bodi belakangnya ya Dan itu merupakan perubahan besar di seri J Samsung Apakah kalian berminat? Dan sekilas itulah video review dari saya Semoga bermanfaat untuk kalian semua Dan jika kalian suka dengan video ini Klik like saja Dan jika tidak suka dislike saja Jangan lupa subscribe channel saya ini Dan triad ini disini mohon pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh